Presiden Turki Erdogan mengatakan bahwa Rusia dan Uni Emirat Arab tertarik untuk bekerja sama dengan Baikar. Baikar merupakan perusahaan yang membuat drone fighter yang terkenal handal di medan perang yakni Bayraktar TB2 dan Akinci. Hal yang diungkap Erdogan tersebut tentu menimbulkan kegemparan, karena kita tahu sebelumnya bahwa Baikar telah mengekspor sekitar 50 drone ke Ukraina tahun ini. Sedangkan saat ini Rusia dan Ukraina masih dalam suasana perang. Seandainya kerjasama antara Rusia dan Turki terwujud dengan Baikar, maka peta konflik Ukraina dapat berubah drastis, karena Ukraina sebelumnya sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan Baikar. Uni Emirat Arab menawarkan membangun pabrik Baikar, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Erdogan, mari bekerja sama. Statement ini diungkapkan oleh Erdogan langsung pada Senin lalu. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkap terkait hal ini pada saat pertemuan di Teheran, di mana Presiden Erdogan dan Presiden Putin bertemu dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi di Teheran lebih fokus pada isu Syria, bagaimana proses perdamaian di Syria dan lainnya. Sebenarnya, Erdogan menjelaskan terkait tawaran Presiden Putin mau bekerja sama dengan Baikar dalam konteks Presiden Erdogan sedang memuji kepencapaian industri militer Turki menjelang perayaan ulang tahun partai yang akan datang pada Agustus ini. Perusahaan Baikar telah membuat drone serang Bayraktar TB2 dan Akinci, dan drone tersebut dipercayai telah membantu Azerbaijan mengalahkan Armenia dalam Perang Nagorno-Karabakh 2020 lalu. Juga, Ukraina telah memesan selusin dari drone dari Baikar sebelum pecahnya pertempuran dengan Rusia, dan berdasarkan informasi, Ukraina telah menerima total 50 unit sejak Februari. Drone Bayraktar semakin naik daun. Penasaran bagaimana spesifikasi dan kemampuan Bayraktar TB2 ini? Bayraktar TB2 merupakan pesawat mirawak jenis medium altitude long endurance yang diproduksi oleh Baikar Makina. Drone memiliki daya jelajah lebih dari 150 km dengan tingkat ketahanan 24 jam dan bisa terbang dengan ketinggian maksimal 22.500 kaki. Drone Bayraktar memiliki kecepatan maksimum 220 km per jam dengan kecepatan jelajah 130 km per jam. Drone ini mampu mengangkut beban dengan berat hingga 55 kg. Dilansir dari Army Teknologi, drone Bayraktar memiliki panjang 6,5 meter, rentang sayap 12 meter, dan berat lepas landas maksimum 630 kg. Bayraktar TB2 terbang pertama kali pada April 2014. Drone pertama dikirim ke Angkatan Darat Turki pada tahun 2014. Bayraktar TB2 merupakan pesawat tak berawak buatan Turki. Kemampuan dari drone Bayraktar diklaim mampu menyerang sistem elektronik dalam peperangan. Sebelumnya tak banyak yang tahu soal Bayraktar TB2 sebelum ia digunakan Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya saat perang Ukraina-Rusiar. Ukraina yang menggunakan Bayraktar TB2 dan menyebutnya sebagai sang predator konon berhasil menghancurkan sistem peperangan elektronik Rusia. Dan beberapa kali drone itu juga mampu mempertahankan wilayah Ukraina dengan membendung serangan dari Rusia. Drone Bayraktar ini telah menjadi prima dona bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia. Bayraktar TB2 menarik perhatian dunia karena berhasil menghancurkan artileri dan kendaraan lapis baja Rusia yang terkenal kuat. Namun keberhasilan drone fighter Bayraktar TB2 mungkin mulai berkurang saat pertempuran bergeser ke wilayah Donbass. Dan diinformasikan, Rusia juga telah mempelajari taktik dari drone buatan Turki itu. Sistem tanpa awak ini telah mendominasi medan perang berulang kali sejak awal Perang Februari lalu. Oleh karena itu, Rusia berupaya mencari cara menghentikan Bayraktar TB2 ini. Hingga pada akhirnya Rusia menemukan resep untuk memotong sayap drone tersebut. Seorang pilot pesawat tempur Ukraina ikut berkomentar mengenai Bayraktar TB2 yang bertemu pertahanan udara Rusia. Bayraktar sangat berguna dan penting pada hari-hari pertama pertempuran. Bayraktar dapat menghentikan tank serta artileri Rusia. Tapi sekarang Kremlin telah membangun pertahanan udara yang solid dan drone kami hampir tidak berguna sama sekali. Sekarang wilayah jelajah drone ini sangat terbatas mengingat serbuan dari rudal pertahanan udara Rusia. Bayraktar tidak mampu lagi melakukan perannya untuk patroli. Akhirnya drone ini pun dikurahkan hanya untuk operasi khusus dan misi serangan yang langka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!